Nah, cuma nih kalau masalah nanti anggaran buat makan siang gratis ini kan yang sampai 400 triliun ini banyak orang khawatir nanti menjadi ladang korupsi nih. Mungkin pengawasannya itu mungkin dari perut, Cak Anik gimana? Oke, saya dengar dan saya ikut membahas bahwa dengan program memberi makan gratis yang terhadap para siswa seluruh Indonesia itu maka dengan demikian penyebarannya kan seluruh Indonesia. Maka pemain utama dari pengadaan makan gratis itu adalah pengusaha-pengusaha lokal. Dan saya dengar pengusaha besar, ya konglomerat atau sembilan naga atau mereka yang hebat-hebat itu tidak boleh ambil bagian dari proses ini. Ini dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dari Bapak. Inilah yang disebut dengan membangun negara dari desa itu di situ. Nanti kooperasi di tingkat desa, bagaimana pengadaan telurnya, pengadaan daging, pengadaan susunya, kacang hijaunya ya, itu semua di handle oleh masing-masing daerah. Berarti ekonomi kerakyatan bisa maju ya? Kerakyatan, jadi dari situ lah. Tumbuh. Tumbuh pertumbuhan ekonomi ini berangkat dari desa. Sehingga ini adalah distribusi kesempatan atas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jadi pertumbuhan itu jangan makro saja yang ada di indirect investment melalui pasar modal kan, pertumbuhannya tinggi. Tapi nggak dirasakan rakyat. Dengan program ini 400 triliun yang dia akan beredar di desa-desa itu, maka menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Dan itu berarti menambah kesejahteraan masyarakat desa. Prof, sebelum milih jadi kewakil ketua TKM Prabowo Jibreng, kan Prof adalah komisaris utama PT Pelni. Ya. Tapi Prof, relakan tuh berhenti ya. Kira-kira mungkin selain karena diajak sama Bapak Asyim, barangkali Prof punya misi apa? Barangkali supaya untuk memajukan negara atau mungkin punya hal apa yang buat interes? Hidup itu memilih, hidup itu pengorbanan. Kalau memilih harus ada yang dikorbankan. Ya. Karena itu ketika saya diminta untuk menjadi bagian dari TKN, maka harus memilih. Dan saya memilih menjadi bagian TKN. Yang kedua, hidup itu buat saya adalah pengorbanan. Karena itu saya korbankan kepentingan pribadi saya menjadi komisaris utama salah satu BUMN. Ya. Dan saya berpikir kontribusi, dedikasi, loyalitas saya kepada negara itu mengalahkan dari kepentingan saya pribadi. Ya, berbiasa. Itu. Mudah-mudahan dengan berhasilnya Pak Prabowo Jibran jadi presiden-wakil presiden, nanti juga mungkin Prof bisa menjadi bagian dari kontribusi negara. Itu urusan Allah dan urusan presiden dan wakil presiden. Buat saya pengorbanan perjuangan. Satu. Kemudian yang kedua, saya akan menunjukkan bahwa pengorbanan itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi saya begitu mundur dari komisaris utama BUMN, berarti saya terhindar dari abuse of power saya. Tidak menggunakan fasilitas lagi. Tidak menggunakan fasilitas saya, uangnya negara, fasilitas negara enggak. Dan ini menurut saya semoga menjadi bagian dari lesson, pelajaran bagi seluruh tokoh-tokoh kalau berjuang untuk negara sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.